Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Di video ini kita akan membahas mengenai fungsi bank indonesia dan sejarah perbankan di indonesia Selamat menyaksikan dan selamat belajar Fungsi bank indonesia mengatur dan mengawasi perbankan di indonesia Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Undang-undang nomor 11 tahun 1953 tentang penetapan UUD Bank Indonesia Menjelaskan bahwa Bank Indonesia didirikan untuk menggantikan Javas Bank Pada November 1957 diadakannya musyawarah untuk pengambilan perusahaan-perusahaan Belanda Yang ada di Indonesia termasuk bank Di antaranya kebijakan pemerintah untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda Ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 86 garis miring 1963 Bank Belanda yang dinasionalisasikan pada saat itu Di antaranya seperti berikut ini The Algremate Progress Bank 1934 AVB dihilangkan dan dibentuk menjadi Shoumin Ginko oleh penguasa militer Jepang Pasca proklamasi kemerdekaan Shoumin Ginko dirubah menjadi Bank Rakyat Indonesia Pemerintah Republik Indonesia mulai mendirikan bank-bank pemerintahan Di antara BNI, BRI, BIN dan Bank Tabungan POS M. Harswadi, Presiden Direktur pertama BRI 1946-1951 Insinyur Soekarno 1960, Presiden Pertama Indonesia Memproklamakan penggabungan BRI dengan Bank Tani Negara dan Netherlands 1 Agustus 1992, Undang-Undang Perbankan memutuskan Nomor 7 Tahun 1992 dan PPP RI Nomor 21 Tahun 1992 The Post for Bank 1942, Jepang mendirikan Kyokin Kyoku Kyokin Koku diubah menjadi Bank Tabungan POS Tugas pertama kantor tabungan POS adalah Menukarkan uang Jepang dengan uang Republik Indonesia 1950, saat kantor tabungan POS diganti menjadi Bank Tabungan POS RI Dan pada tahun 1963, Bank Tabungan Negara atau BTR Berdasarkan setaraan nomor 295 Tahun 1941, BTR diubah menjadi Bank Tabungan POS Dan memindahkan induk kementerian perhubungan ke Kementerian Keuangan Di bawah Menteri Urusan Bank Sentral Perubahan nama dari Bank Tabungan POS menjadi Bank Tabungan Negara Didasarkan pada Perpu nomor 4 Tahun 1963 Tanggal 22 Juni 1963 Perubahan nama dari Bank Tabungan POS menjadi Bank Tabungan Negara Didasarkan pada Perpu nomor 4 Tahun 1963 Penugasan status Tabungan Negara sebagai Bank Milik Negara Ditetapkan dengan Undang-Undang 1903 Sejak tahun 1974, PTN ditambah tugasnya yaitu Memeriksakan kredit rumah Cukup sekian Terima kasih Perubahan nama dari Bank Tabungan Negara Terima kasih